ya selamat siang sekarang saya mau update ini pohon anggur sugar crispy ya yang tempo hari ini saya udah upload video pertamanya ya yang tentang yang berbuah cuman hanya tiga dompol ini update buahnya sekarang lumayan sih ini HSP nya sekitar 75 ya 75 HSP panjang-panjang deh nah cakep-cakep buahnya dan satu lagi yang kemarin itu yang ketiga yang ini ya yang kecil tapi ini buahnya juga oke kita mau update tentang buah susulan ya tempo hari kan saya pruning lagi di sini nih karena ini sebagian ada yang enggak membawa buah ya saya pruning lagi di sini bisa dilihat di video pertama ya sebelum sepertinya ini ada sekarang udah tinggi-tinggi tuh udah mencapai 1,2 meter ya dan ada beberapa yang membawa cluster buah juga sih tapi nggak terlalu besar ya seperti ini ini HSP nya lebih mudah ini sekitar 60 HSP ya beda 15 hari karena tempo hari yang bawa buah cuman tiga tersier yang lain nggak bawa buah jadi saya pangkas ulang dan ini nyusul dia akhirnya bawa buah juga saya dapatnya cuman 1,2,3,3 cluster ada lagi satu yang besar ya yang di atas ini nah yang ini yang keempat ini lumayan ini ini kayaknya terbesar ini ini baru 60 HSP ini buahnya bagus ini ini belum membesar ya kalau yang ini kan sudah membesar ini tuh ini yang bawahnya ini seperti sini langsung bawa buah lagi ya sebenarnya ini tadi bawa buah lagi di sini dari yang seperti sini tapi saya buang ya karena terlalu keriskan lah kalau pembuahan tiga kali jadi ini cuma dua aja satu dan atasnya ya ini saya tadi udah mulai coba ya sekalian penjarangan susulan ya rasanya ini udah manis ya udah crispy juga sih ini kita coba lagi yang walaupun yang kecil tapi ini enaknya seedless ya kita coba walaupun kecil dia udah mulai manis dan juga seedless ya ini saya GA3 ini maksudnya setelah menjadi beri ya setelah bunga mekar tiga hari setelah bunga mekar saya GA3 ya jadi pas brokoli saya lewati ya karena pembuahan yang dulu itu yang pas brokoli habis semua buahnya jadi bunganya semua keriting overdosis GA3 Oh ini ada satu lagi nih nih yang terlalu kecil ini jangan dihitung Hai jadi ini untuk sugar crispy ya baiknya untuk yang mau main GA3 bisa dilakukan setelah bunga mekar ya jadi cuma dua kali aplikasi aja aplikasi keduanya 10 hari setelah penculupan yang pertama ya ini hasil menggunakan GA3 nih jadi agak lebih panjang ya buahnya jadi agak lebih panjang Hai saya pakainya dosisnya 1 tetes per 100 mili ya biges ya ya tiga nya merek biges 1 tetes per 100 mili air ya jadi sekitar 20 ppm ya kalau sudah begini ya udah sampai parah-parah seperti ini tinggi tersiernya ya 1,2 meter sampai 1,3 meter lah saya tahan di sana dari buah ya untuk pucuknya ini yang setiap tersier ya saya selalu Excel brick di sini jadi jangan lebih dari para-para ini ya ya perkiraan sih dari buah sekitar 1,2 meter ya saya ngitungnya dari buah ya yang bagus sih katanya dari batang sekundernya ya tapi ini berhubung dia pembuahannya di long ya jadi saya ngitungnya dari buah ya saya tahan di 1,2 meter ini kalau muncul tunas saya potes lagi saya potes lagi jadi jangan sampai berlebih panjangnya ya untuk yang buahnya masih kecil juga sama saya selalu Excel brick jadi tahan di sana ya untuk semua tunas air yang muncul di batang tersier ya saya buang semua karena itu katanya nggak berguna katanya nggak akan nambah nutrisi juga ke buah katanya jadi saya buang semua ini tunas air yang ada di batang tersier tuh semua kosong nggak ada tunas airnya nggak saya sisakan satu daun atau dua daun lagi ya kita buang aja semua jadi nanti untuk daun-daun ini ini katanya daun-daun yang bawah ini jangan sampai rusak ya kalau bisa ya karena daun itu dapurnya buah ya untuk menghasilkan buah perlu daun yang bagus yang sehat untuk fungisida pesticida jangan lupa itu dilakukan per satu minggu sekali ya lihat ini daunnya mulus-mulus semua nggak ada jamur nggak ada kena hama ya semua mulus karena memang rutin saya lakukan setiap satu minggu sekali ya untuk itu fungisida insektisidanya di rollingnya jadi kalau bisa tiga bahan aktif ya minggu ke-1 merek A minggu minggu ke-2 merek B minggu ketiga merek C jadi dia enggak akan kebal terhadap satu bahan aktif aja buahnya oke menurut saya ini sih untuk pembuahan perdana ya malahnya panjang-panjang ternyata sugar crispy ya walau ini buahnya memang belum bisa sebesar yang di supermarket ya karena untuk pembesaran buah ternyata karena bukan hanya gibberelin yang diperlukan ada juga yang namanya CPPU atau streptomisin atau jad lainnya ya kalau di Jepang itu namanya full matte ya full matte itu bahannya saya lupa ya bahan aktifnya apa itu jadi mereka pakai GA3 plus full matte ya sayangnya di Indonesia belum ada tuh full matte nya jadi masih GA3 dan CPPW aja ya tapi ini juga masih belum masih belum bisa maksimal untuk besarnya nanti kita riset lagi untuk pakai jad aktif yang mumpuni lah yang cocok oke sekian dulu update untuk sugar crispy ya untuk pemupukannya akhirnya tahap akhir ini tahap pematangan buah ya saya udah ke pupuk happy untuk dua ini seharusnya sih kalau misalnya buahnya serempak ya jadi dua minggu sebelum panen itu kita harus sudah hentikan pemupukan ya pemupukan penyemprotan kita udah harus hentikan jadi kalau panennya akhir bulan di tengah bulan itu terakhir aplikasi segitu aja semoga bisa menginspirasi semoga bisa bermanfaat yang belum tanam varian ini jangan lupa ini varian layak menurut saya karena buahnya oke nih memang ini diperlukan waktu yang lebih lebih lama dibanding varian trans atau jupai ya tapi hasilnya sekarang udah bisa terlihat oke terima kasih salam pengangguran terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih